Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian yang non-muslim. Jadi untuk siswa-siswa kelas 10 pada mata pelajaran PKWU, kita sekarang sudah memasuki bab 2. Jadi kalian nanti bisa mempersiapkan buku yang sudah dipinjamkan dari sekolah, seperti ini, buku prakarya dan kewirausahaan. Nanti kalian buka di bab 2. Di bab 2 ini judulnya adalah Wirausaha, Produk, Teknologi, Transportasi, dan Logistik. Jadi untuk tugas kita hari ini, bila kalian buka, itu ada di halaman 30. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat-sifat seorang Wirausahawan adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang Wirausahawan, kita harus mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Yang ketiga, itu berani mengambil risiko. Yang keempat, itu adalah kepemimpinan. Dan yang kelima, itu adalah keaslian atau keorisinalitas. Jadi di sini tugas kalian pada bab 2, kalian akan lihat di sini, di halaman 32, itu adalah tugas individu. Jadi di sini kalian, apabila kalian pahami di sini, jadi kita sebelum menjadi seorang Wirausahawan yang sukses, kita harus mempelajari dulu orang-orang yang sukses menjadi seorang Wirausahawan yang ada di sekitar kita. Jadi pertama itu, dalam menjadi seorang Wirausahawan, jadi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan Wirausaha, ini harus kita pahami dulu. Karena memang untuk menjadi seorang Wirausahawan, kita harus memulai sesuatu itu dengan tekat dan hasil. Jadi yang pertama, untuk memulai sesuatu yang baru, pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang Wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil psiko. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Dan perlu kalian tahu bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba Wirausaha dalam suatu bidang, lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Jadi kita harus tetap mencoba. Itulah kunci orang-orang sukses yang ada di sekitar kita. Jadi tugas kalian di sini, yang pertama itu di halaman 32, kalian amati lingkungan di sekitarmu. Cari informasi, boleh dari buku, dari koran, dari majalah, atau dari internet, untuk menemukan tokoh Wirausahawan di bidang rekayasa yang sukses. Jadi maksudnya di sini kita bisa mencari seorang tokoh Wirausahawan di bidang rekayasa, ini maksudnya di bidang bisnis yang sukses. Jadi bisnisnya boleh bisnis apa saja. Jadi di sini bisa kita cari tokoh-tokoh, apakah itu tokoh nasional, ataupun tokoh dunia, bisa kalian cari di buku atau di internet. Setelah itu, setelah dapat tokoh Wirausahawan tersebut, pelajari kisah sukses. Jadi seseorang yang sukses, itu biasanya memulai sesuatu itu dari bawah. Tidak ada seseorang melalui sukses itu langsung berhasil. Pasti ada suka-dukanya dari awal. Jadi kalian pelajari kisah suksesnya, terus kalian bikin seperti cerita. bagaimana orang tersebut bisa mencapai kesuksesan tersebut. Terus hasil dari itu kalian tulis. Tuliskan hal-hal apa saja yang membuat Wirausahawan tersebut berhasil, berdasarkan kisah suksesnya. Jadi kalian rangkum. Kalian buat cerita seorang Wirausahawan, bisa usahawan nasional, atau Wirausahawan internasional, atau mungkin tetangga kita yang memulai usahanya dari kecil dan menjadi seorang Wirausahawan yang sukses. Jadi kalian bisa pelajari, kalian buat rangkuman, bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan tersebut. Setelah itu hasilnya kalian buat seperti rangkuman. Rangkuman di buku tulis atau di buku keureusahaan. Nanti hasilnya kalian kumpul, pahamanya mungkin tiga lembar atau empat lembar, kalian kumpul di grup WA masing-masing. Untuk kelas 10 kan ada grup WA khusus kelas 10, atau mungkin bisa dikumpul lewat grup WA per kelas. Jadi bisa kalian kumpul di grup WA kelas, atau minta tolong wali kelasnya, untuk bisa dikirimkan kepada ibu, sebagai guru PKWU khusus kelas 10. Itu saja anak-anakku, untuk materi kita di minggu ini, bisa kalian selesaikan secepatnya. Apabila sudah selesai, bisa kalian kumpulkan ke guru masing-masing, ke ibu. Sekian saja pertemuan kita sekali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.